Oke, berarti kita akan membuat satu disini, kita coba berarti bahwa variabel itu ada macam-macam yang perlu Anda tetap ketahui, ada yang bentuk variabel yang untuk menyimpan angka-angka integer angka string, angka double, double itu tadi ada koma-komanya, atau yes dan ini kita mulai dari yang integer dulu, di integer maka coba saya contoh, saya copy saja bahwa ini adalah angka integer X itu adalah integer dan integer ini akan disimpan di dalam X, kemudian X-nya akan dimasukkan ke dalam range A1 jadi saya mulai saja, developer, visual basic, visual basic di book 1 ini belum ada ininya, masih kosong maka saya akan coba, oh ya, supaya mudah Anda melihatnya, saya perbesar hurufnya, cara membesar huruf-huruf adalah di sini, sudah 18 ini ya, sudah cukup, saya kira yang mau lebih gede lagi 24 juga bisa saya buat dulu modul, insert modul nah di modul ini baru kita ketikkan yang tadi itu, kata-kata-kata dim, X integer, X1, X sama dengan 6 dan sekian bisa seperti ini, atau misalnya Anda lakukan, saya melalui Excel pak, ya, oke melalui Excel, saya tulis dulu di sini, di Excel ini, jadi mungkin ini kemudian ya, saya akan kecilkan dulu akan kecilkan dulu oke jadi, saya, ini yang akan kita tulis tapi kemudian kita mencobanya dari sini kita klik di developer, insert, comment, button yang dari form boleh, dari sini boleh, kalau di sini kamu harus mencobanya adalah klik X yang berbandingnya, yang digunakan kalau di sini, button ini berarti dia akan mengendalikan nanti ada button satu klik akan dibuatkan di sebelah sini saya klik di sini oke, oke, saya kasih nama dulu button klik, saya mau ini adalah variable integer, saya ganti oke, kemudian, oke nah, klik ke kanan langsung assign macro maka assign macro kita buat di book 1, assign macro, new, oke oke, kemudian kita buat di sini apa namanya assign, format sorry, format design macro tadi saya, ini kan, saya cek di sini makronya adalah makronya yang kita inginkan tadi kita buat di sini adalah sub buat dulu kalau untuk buat di sub yang atas ini saya buang boleh saja kalau sudah ada tulisan tepi ini saya tinggal saja sampai di atasnya yaitu sub kalau tadi variator macro masuk kurung buka, kurung tutup begitu kita enter, maka dia atau di ini dia akan ada answer-nya terlebih bawah ini boleh digunakan boleh juga dengan menggunakan form control nanti saya kan ini kalau menggunakan apa namanya sih menggunakan form control nanti yang satunya menggunakan active X bela lagi ini kalau kita sedang lakukan seperti ini maka kita klik maka di A ini akan di A akan kita lihat bahwa dia ada angka 6 yang dimasukkan dimana 6 tadi kita kita apa kita simpan dia di variable X ya jadi button satunya saya ganti namanya boleh mau diganti namanya di developer aktifkan design mode ganti disini adalah variable integer nilainya mau disebut kalau saya klik disini maka akan tertulis di A 1 oh ternyata salah karena variable ini tidak ada yang ada di book 1 penokran makro book variable 1 makro yang di not available benar variable makronya tulisannya variable integer variable makro pantas dia yang ada jadi itu permasalahannya ya integer oke jadi ini pemberian nama harus sama dengan yang di design kesini jadi angka 6 akan tertulis di bagian sini kalau ini saya ganti angka 100 misalnya ya maka variable integer nya 100 dan variable integer ya angka bulan kalau dia tidak bulan dan biasanya di disini integer kamu coba masukkan 101 ya 100,1 bukan integer kan hasilnya tetap 100 saya ganti 10,1 variable integer ketemunya akan tetap 10 walaupun komanya berapapun ya itu tidak ada jawab saya bicara dengan ini ya pak oke itu nomor satu oke kita coba dengan variable control dengan menggunakan tombol yang active X jadi comment button jadinya kalau comment button berarti kita tidak usah menulis disini comment button kita kena coba lihat code disini langsung ada private sub comment button sesuai dengan namanya tadi comment button maka disini sifat dari perintahnya dia perintahnya perintahnya hanya berlaku pada book satu saja makanya misalnya private nanti saya jelas kalau dipakai di tempat lain tidak bisa private berarti dia akan berlaku di book satu saja dan namanya adalah comment button klik dan dibuat buka tutup ini untuk menempatkan kalau kita memasukkan parameter disini tidak perlu parameter langsung kemudian tadi yang diperlukan adalah sesuai dengan ini kita cek lagi lihat dari ini oh dia mintanya adalah din dan sebagainya Anda bisa kalau malas nulis karena saya kalau terlalu banyak nulis juga kebanyakan yang saya ingat saya copy saja kalau Anda sebaiknya ditulis ditulis sebaiknya ditulis nah saya ganti lah sama orang 8 aja dan pakai koma-koma oke atau saya tambahin urus disini misalnya mau namanya nyoba coba aja gitu apa yang terjadi kembali oke ini selesai kita kembali ke Excel-nya lagi kemudian baru ini kalau kita klik masih posisi begini berarti dia posisi masih design mode-nya masih aktif artikan design mode-nya oke klik oh aduh syntax error berarti ada yang salah nih biasanya syntax error itu adalah kesalahan karena saya tulisnya salah minta integer saya tulis minta ada kdj dan selesnya oke kita klik oke disini kita perbaikin ini salah oke walaupun ini bukan integer apa-apa tapi nanti dia nulis integer kalau saya gantilah ini 59 ya saya kembali lagi sebelum kembali ke sini ini masih ada kuning-kuning berarti dalam bentuk jadi bug itu mencari kesalahan maka kita harus matikan dulu stop stop atau reset ya tombolnya itu nah dari stop dan reset tadi setelah itu baru kita ah berarti kita coba belanja lagi Anda bisa menjalankan dari sini bisa menjalankan dari sini jadi ini karena sudah terhubung kalau misalnya misalkan di coba dari jalanan jadi coba jalanan jadi klik maka dia akan menggunakan variable integer oh jadi variable integer berarti saya salah saya mau jalankannya gini berarti langsung klik di sini maka 8,59 dibulatkan saya menjadi integer menjadi 9 jadi haus dengan minum oke lihat sama satu oke saya pindahin dulu ini tombolnya kalau kayak gini saya pindahkan saya kasih keterangan bisa saja keterangannya taruh di tombol ini saya apa namanya ke developer design ini klik kanan edit format control disini bisa diubah-ubah besarnya dikecilkan adding dikecilkan ordining 0 0,6 ini dikecilkan juga dulu ya 84 oke segitu mau diubah tapi bisa juga diubah dengan cara dengan model grafis seperti ini oke saya kisah gitu untuk saya mau nulis di sebelah situ ini mau diurut dua-duanya klik dan ini saya juga sama ini saya klik ini saya save klik kan dua-duanya terpilih format align diratakan align middle just numpuk ya kan oke tidak jadi back format align to left jadi ratak kiri besarnya disamakan disini kita samakan oke besarnya disamakan wah berkecilan besarnya sama ini juga sama besarnya oke selesai baru disini oh ya saya menggunakan activex menggunakan activex selesai sehingga nah ini masuk saya untuk mencobanya begini sambil dicoba-coba bagaimana kalau yang disitu diberitakan activex ini kita beritakan bagaimana kalau dengan format control dengan yang intinya sebenarnya sama bedanya kalau di activex kita sudah dituliskan ininya kalau di format font control tadi kita harus insert modul dan di modul ini baru kita tuliskan ini jadi kita bisa membuat modul sendiri kalau ini modulnya ini supaya hanya berlaku disini saya tulis saja dan ini untuk biasanya orang di atur di x saya masukkan ini kan dengan pengaruh dari x apalagi dengan lcd ini saya masukkan aja ini saya masukkan di yang di untuk pengaturan saja jadi sudah saya tidak mau itu masuknya di b 2 sehingga pada waktu kita jalankan variable yang tadi jangan lupa matikan dulu ini juga menandakan kalau seperti ini ada ini menandakan bahwa dia design moodnya masih aktif matikan nah kalau ini enggak ini sudah jadi click ya ini tombol click ini juga tombol click oke saya click disini dia masih maksud enggak yang ini private ini yang variable integer oke jadi B1 berarti AB2 jadi disini format dengan form control yang ini adalah yang fitx nah ini saya mau rubah berarti saya rubah di tadi klik di disini kalau di apa namanya kembali lagi kamu harus mencari ini design mood lagi kemudian disini yang menggunakan active x view code disini kita ganti ke A2 A2 B2 ini kok judulnya judulnya masih enggak enak bisa di klik disitu juga disini ini ada untuk atau kamu klik aja disini klik kanan edit apa apa namanya ini bagian dari comment button ini kita kita ganti di properties di properties ini ada tulisannya ini adalah integer dengan namanya ya dan jadi satu ya BNG active x active x oke oke tinggal namanya nah ini yang saya mau masuk masuk juga disini harus dimasukin oke yang ini saya copy aja di caption dengan active x oke caption itu annulabel ya jadi enggak salah warnanya saya mau pakai warna yang lain bisa saja di ubah-rubah ininya warnanya dan lain-lain disini ya kemudian karena kita ubah menjadi integer dengan active x maka comment button-nya kita ubah dengan nama ini kita klik kanan view code yang ini jadinya ada lagi dia langsung buat jadi disini jadi ini saya pindahkan begitu anda ganti nama active x yang di dalamnya bukan labelnya kalau ini kan integer dengan active x yang di labelnya integer dengan active x jadi satu yang disini ada spasinya oke jadi ini ini udah gak ada lagi oke buang nanti gak ada apa-apanya buang untuk bersih oke kita kita coba upload saja seperti tadi developer nantikan oke klik just ada pertanyaan itu Pak kalau ada kalau di yang VBA-nya gak usah pakai spasi nama ini ya Pak oh iya penamanan ini nama variable itu hanya satu kata dan satu katanya bisa sepanjang 250 60 tapi kalau di tombolnya pakai spasi bisa boleh yang ini saya akan klik contohnya disini saya klik kanan bisa klik kanan property maka di property ini saya ini kecil-kecil ada tulisannya caption oke ini saya lengkapin spasi dengan sedangkan yang dia apa aktif kalau ini apa comment di sini ya sudah sedikit aja gitu tapi kalau anda merubah ini maka berubah ke perintah ini karena perintah ini namanya adalah integer dengan aktif X harus cari itu jadi nama yang ini boleh ganti integer kepanjangan saya ganti integer ini tapi disini juga saya ganti harus INP DNG aktif X oke kalau ini sudah otomatis dia selesai nah property ini untuk merubah-rubah tadi termasuk property tadi untuk misalnya merubah warnanya saya mau warna warna tulisannya diganti dengan biru ya sorry kelihatan ya warnanya diganti dengan biru atau saya back colornya backgroundnya saya ganti dengan putih muda dengan abu-abu misalnya wih dengan abu-abu muda nah gitu ya oke besarnya kita rubah disini bisa apa namanya light bar nya dan lain-lain white nya 108 oh enggak 110 10 asmen oke ini gimana sama klik ya disini maka dia punya namanya adalah nama dari tombol ini ini satu ini klik kanan oh disini pakai format control ya jalannya kesini fontnya kita ganti fontnya saya ganti dengan Algerian world gitu ya warnanya fontnya adalah merah ya bisa begitu tinggal di klik kanan dicari pininya jadi harus tahu jadi harus tahu ini adalah copy biasa edit text textnya lubah oke variabel pakai bahasa indonesia saja variabel integer ini tadi kalau disini maksudnya pakai format control gimana bisa saja tapi disini yang ada di format control active x disini proteksi property alternate text ini penamaan tapi untuk memperubah-rubahnya ada disini ini ada bentuk urutan alfabet atau bentuk urutan kategoris kalau kategoris seandainya kita oh iya ini kalau nanti ada orang mengarahkan mouse kesini kemudian ini maka juga ada nanti apa bagaimana cara ini di lain-lain apa mouse cover dan lain-lain tapi itu nanti dah kalau Anda sudah mengenal semua bisa merubah-rubah saya kira kalau Anda sudah belajar dasar ini kemudian nanti berikutnya keinginan merubah-rubah itu asik banget dan itu menghabiskan waktu oke ini satu nah berikutnya ada variabel yang lain tadi ada variabel yang lain lanjutkan kalau jadi satu enggak masalah kamu mau jadi satu mau jadi dua jadi tiga disini sudah selesai oke variabel string contoh variabel string adalah seperti ini sudah saya buat aja variabel string disini saya buat satu lagi tombol disini misalnya mengikuti caranya ini yaitu pertama buatlah dulu kan hasilnya begini loh oke pertama carilah sama dengan di ini explanation first declare variable x dan seterusnya itu ada kita buat aja disini jadi developer nya insert active x langsung kemudian klik kanan view code ya karena comment button disitu namanya ya sudah seandainya saya enggak mau jadi comment button saya mau jadi yang lain anda tumpah dulu di properties properties saya tidak mau jadi comment button mau jadi tadi string variabel st rb ng kemudian warnanya agak terbatas tapi bisa anda gunakan kode angka ini baru nanti dia akan ketemu di warna langkahnya nah warna-warna itu ada di help juga aja kemudian berarti disini namanya saya saya lupa dong bukan comment button satu tapi string variable quit baru disini saya copy kan yang dari tadi yang ini string variable oke kemudian kembali lagi ke ini ini ya copy kan nah pahami ini bim, bu, string ganti apa kuku berarti kalau anda ganti satu kuku disitu ini juga diganti dong dan ini juga diganti dong ya kemudian saya ganti ini al-qur'an masuk dengan al-qur'an lah kewargaan negara pendidikan kebangsaan oke jadi buku isinya pendidikan kebangsaan selesai dan ini sudah string variable ini juga sama saya tutup yang ini saya kembali ke Excel tutup ini oke saya developer jangan lupa dimatikan klik pendidikan kebangsaan karena di A1 pak susah itu A1 nyanyang orang oke kita ganti jangan di A1 tetapi di A8 misalnya yang di A8 oke selesai tinggal klik pendidikan kebangsaan yang di atas ini tadi adalah pom active apakah bisa dengan menggunakan pom terus sama prosesnya tadi ya prosesnya sama seperti tadi ini ini adalah angka gitu gitu kita lanjut yuk saya akan menjelaskan sambil ininya saya akan coba perintah double double angka double itu yang ada koma-komanya ada nanti long ada yang double nah jenis variable apa saja variable dalam VBA variable dalam VBA maka jenis variable dalam VBA cukup banyak yaitu oh ini malah latih nah ini ini jenis variable dalam VBA saya tulis saja ada di sini ini jenis variable dalam VBA saya kasih format as table kan anda sudah bisa ini kan format as table oke yes oke saya klik dua kali oh mungkin karena dia pokok anun reptext reptext yang dilamatikan kita klik dua kali klik dua kali oke oke ini adalah variable di dalam ini kata kiri aja jangan pakai tengah ini itu aja ya kata kiri 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 dong jadi bentuknya adalah ada bolehan yang isinya true and false baik 0 sampai sekian integer angka minus sekian sampai sekian ada long integer angkanya 2 miliar sekian sampai 2 miliar sekian single itu dari 0 nya sebanyak 38 atau digitnya sampai 38 kalau double digitnya sampai 308 kalau rupiah atau currency mata uang sampai triliun sampai sekian angkanya ya kalau anda ingin bahwa orang memasukkan angkanya besar sekali ya pakai double karena angkanya sampai dengan 300 angka berderet gitu ya nilainya berapa silahkan anda cari tadi bagaimana saya baca kalau desimal maka komanya itu sampai dengan cukup banyak tanpa nilai desimal sekian dengan ini dengan 28 nilai desimal bisa dipakainya kemudian ada string yang panjangnya dari 0 sampai 64 huruf kemudian ada string dengan text line dan string yang ini bisa sampai 2 miliar karakter cukup kan kalau mulai 1 sampai 2 miliar karakter kalau tanggal 1 Januari tahun 100 sampai dengan 31 Desember tahun 99 99 9999 entah kita ngalamin atau tidak kita enggak tahu ya kemudian ada varian sembarang nilai apa saja boleh dimasukkan 16 bit kemudian ada varian text kalau numeric 16 bit kalau text itu 22 bit ini berfungsi kenapa ada penting ini semakin besar angka bitnya maka semakin besar membutuhkan memori maupun penimpanan objek ada 4 bit apa saja contoh-contohnya yang seperti ini Anda bisa lihat bahwa variable itu di sini ada bermacam-macam yang tadi itu oke kita lupakan saja variable-nya dulu kita masuk ke yang wajib Anda kenal dulu integer sudah boleh itu untuk kondisinya apakah benar dia atau tidak kondisi suatu kondisi jika kondisinya benar maka lanjutkan disini sebagai contoh saya bisa mencobanya memasukkan ke dalam apa namanya ke dalam variable yang ini boleh di apa namanya ke Excel-nya yang tadi saya klik saja disini komen masih kosong boleh disambung boleh yaitu dengan cara desain mode kita klik kanan view code bisa tambahkan disini oke kayaknya kebesaran saya kejirin dulu option kelihatan option mana view option mana kan itu pasti x ini sudah masuk dalam itu kode harus memilihnya kode-kode yang nunggu baru disini saya berubah eh eh ini agak macet paknya eh nantilah maka kita sudah memasukkan tadi ke ada command control ini kan yaitu if continue true maka bisa ada mesin atau disambung aja lah sambung panjang sampai ke sana kalau misalnya ini ya tinggal ada apa jalankan saja ke sini berarti tadi sudah menulis pendidikan kebangsaan di bawahnya nulis di continue boleh ya oke continue continue nya diisi dengan kata-kata true atau kita false maka tulis message work dan jika true tulis message worknya oke kita jalankan developer nantikan Oh ada yang salah katanya substring variable ini dim ada yang salah dimana kita cek ya di continue wurdeny untuk Hai kotak-k també yang dicini d increases pandi yangaks dynamic adalah clou jika led and the union maka dia akan stop dulu jangan lupa ini saya buang dulu continue boleh variable ganti saya ganti false continue false jika continue true listen ini, jika continue false kita tambahin pesannya kondisi ini maka tidak bisa kalkulan saya tulis misis block salah jadi jika benar dia ke sini, jika salah ke sini kalau mau dia oh, jika true jika false salahkan seperti itu jadi true-nya dilangkatin karena kondisi continue-nya tidak true kalau kondisi true-nya saya ganti false maka dia masuknya ke kedua boleh jalankan salahkan karena masih karena isinya adalah false Kalau disini ganti true Lalu benar Masuk ke situ Oke, sambil belajar if Kita lanjut dengan yang berikutnya Boleh, benar Oke, variable selesai Kita berikutnya Variable yang ini selesai Kita lanjut dengan selain variable Jadi sudah integer, string, double Boleh, sudah selesai Tinggal Anda melanjutkan Tidak perlu waktu rupanya Seharusnya kalau Anda mau melakukannya Saya kembali ke depannya Tidak masuk variable lagi Variable sudah Langsung X dan X Disini Anda mencoba dengan pemahamannya Sebagai contoh Yang ini Kalau saya terbesar dulu Maka pertama kita buat variable Ya, ini Dim score as integer Jadi nanti score itu adalah Angka bulat Dan hasil adalah sebagai string Maka disini Jika skornya Nilai di A1 Satu angka tertentu Maka jika skornya adalah Lebih besar 60 Maka result-nya diisi dengan Variable pass Eh, dengan kata-kata pass Range B1 value dari isinya Nanti B1-nya diisi kata-kata pass Lulus gitu ya Kita coba Saja yuk Kita buat dengan Ini yang tadi If and else Nah, kita buat lah disini Saya taruh kelahan Dia di Bagiannya C2 C3 misalnya Bisa saja begini Ya Disini Kita mau membuat Pertama adalah Di developer Insert Ini Kita taruh di Bagian C3 Ya Ada apa? Kemudian Klik kanan View code Nah, setelah view code Kita copykan aja ini Cuma Caja Disini saya ganti ya Saya gak suka Kata-katanya Dari mana sih File code View option 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 Dari Editor Editor View Opti Window Di mana Terima kasih ya Merubah Tool Option Nah Asal Sudah tua Saya nge-lupa Kita ganti ke 16 Saja Kemudian Oke Udah manis ya Tool option Lupa Oke Disini Berarti kita kembali lagi Klik kanan View code Disini Kemudian kita masukkan Di comment button Satu Ini masih comment button Satu juga Ya sudah Ikutin aja disini Atau kita buat satu lagi Jangan comment button dong Ini Diganti Diedit aja Dulu Jangan pakai comment button Nanti kita ganti Namanya Klik kanan disini Ini dipropon Apa Ini tadi pakai apa ya Saya buang dulu ya Data Developer Insert Active X Comment button Comment button Berapanya Comment button Satu Kita ganti Jangan comment button Satu Saya ganti Dengan Kemudian Berarti Kalau kita klik kanan Nanti Dia akan buat For the If then Hashtag Ya Kita Aprih saja Yang Apa namanya Yang bagian Yang tadi Oh ini Benar yang ini Ya itu Oke Saya Saya Masalah Ini saya Kecilkan dulu Berarti Disini Oke Ini Kita Copykan Semuanya Angkanya Nanti kita Taruh di A Kita 55 55 Dan Disini Ganti Dengan Windows Ditaruh di B2 Saja Dan Nilainya Ini Jirat di A2 Oke Saya Kemudian Saya kembali Lagi ke sini Saya tutup Disini Ini Adalah nilai Saya pergilah Rikit Main Buttonnya Saya geser Developpernya Jangan lupa Untuk Ngetik Nanti dimatikan Kemudian Disini Nilai Tadi nilainya Misalnya 80 Disini Apa Hasil Hasilnya apa Lulus atau Udah Atau Status Lulus Kita Dengan Ngetrik Ini Lulus Kalau Misalnya Ini Kalau Misalnya Gel Lebih Kecil Dari Itu Maka Kita Harus Nambahkan S Kalau Tidak Lulus Maka Kalau Yang Satunya Tidak Lulus Kita Tambahkan Jika Skornya Boleh Saja Saya Nampahin Kondisi Yang Lain Saya Copy Kan Aja Ini Jika Nilainya Di bawah 55 Ini Saya Dikantikan Lebih Kecil 55 Maka Gagal 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 Money Oke Tinggal Anda Jalankan Saja Gantikan Ini Bukan Di 80 Tapi 45 Maka Klik Adal Money Ganti 80 Oh Saya Buat Aja Random Random Between Oke 0 1 Sampai 100 Oke 65 Klik Lulus E Agal Money Itu Yang Tadi Angka Yang Tadi Karena Dia Berubah Terus 59 Yang Lulus 22 Enggak Ini Ini Tarik Sebenarnya Bawa Ini Sama Dengan Value Or Dalam Durun Verlue Berkreasi Berkreasi Oke Harusnya Tulus Salah Berarti Harus Angka Tentu 12 12 Nah Udah Gagal Pasti Oke Oke Lanjut Dengan Yang Berikutnya F Dan Else Itu Mesti Ada Lagi Kondisi Yaitu Dengan Else Statement Yaitu Misalnya Ini Contohnya Bisa Dibaca Jika Nilainya 60 S Jika Nilainya Di Bawah 60 Gagal Jadi Hanya Dinegan Menambahkan Maka Disini Saya Masukkan Kedalam Sini Boleh Anda Developer Design mode Klik Kanan View code Tambahkan Saja Di bawahnya Ini Tadi Yang Ini F 55 Dan Ini AP Enter Jadi Lulus Ini Gagal Oke Jalan kan Kalau 12 Bagaimana Terlihat Dulu Cek Oke Without If And If Skor Ini Sekian Ada yang Salah Salah Karena If Else Nggak Nggak Disebut Nggak Ada If Ini And Result Gitu Kita Lihat Contohnya Oke Jika Skornya Lebih Besar 60 Maka Di Enter Dulu Bisa Gitu Ya Kalau Tadi Satu Baris Adalah If Langsung Hasil Kalau Dia Ada F Maka Hasilnya Harus Di Klik Oke Kita Ganti Jadi 65 Salah Oh Belum Terberhentikan Rupanya Dia Masih Jalan Kita Lihat Dulu Ke Excel Ini Disini Kita Stop Stop Lulus Ganti Susah Mengikuti Ini Enggak Yang Ini Enggak Pak Kemarin Kan Dinyoba Lanjut Ke Yang Berikutnya Berarti Kalau Sudah Selesai Kayak Gini Tinggal Kamu Simpen Namanya Dengan File Untuk Cuman FDNL Atau Apa Upload Itu Aja Kemudian Kita Lanjut Ke Yang Berikutnya Yaitu Looping Saya Jelaskan Aja Saya Nggak Akan Coba Looping Itu Ada Kondisi Dimana Kita Meminta Komputer Mengulang Sampai Kondisi Tertentu For Dan Next Contohnya Looping Dengan Menggunakan For Dan Next Jika I Itu 1 Sampai 6 Dia Akan Jalankan Perintah Jika I Itu Di Luar Angka Ini Maka Dia Akan Berhenti Jadi For I I Kita Definisikan I Adalah Integate Jika I Sama Dengan 1 Sampai Dengan 16 Eh Sampai 6 Maka Tulislah Pada Sel 1 I 1,1 Nilai Sekian 1,2 Nilai Berapa Saya Modifikasi Saja Saya Copy Gantilah Property Ganti Dengan For Next Kemudian Kita Klik Kanan Ini Saya Tutup Dulu Biar Tidak Klik Kanan You Good Jadi Di Sini Saya Ganti Bukan Dim S Integate Sekian Tapi Saya Ganti Jika Sel Sel I 1 Sampai 100 Terus Gimana V Nya Adalah Angka Angka Tentu Dari 2 Entah Berapa Dikalikan Dengan B Ada Sel Terus Banyak 100 Kali Kebedian 100 Kali 30 An Oke Oke Kita Mulai Jalankan Nanti Di Sel Sel 1 Sekian Akan Tertulis Kita Klik 2 Kali 1 2 Kali 2 Kali 2 Kali Kali 4 Kali 5 Kali 6 Kali 7 Bahkan Walaupun Ini Kita Buat Rumus Rumus Semacam Kita Akan Menuliskan Dengan Dengan Detik Saja Sudah Jadi Begitu Kira Kira Ada Yang Mau Ditanyakan Atau Ada Yang Mau Coba Hati Yang Ini Saya Perkirkan Dulu File Save As Apain Namanya Kuriah ABC Excel Namanya Adalah Malah Apain Variable Kemudian Apain Variable Apain If Kemudian Teleport Ganti Karena Ada Makro Sip Selesai Pak Minta Dompak Sip Aku Baca Rasanya Ini Ini Jadi Sampai Rasa Hanya Rito Tadang Pak Iya Dih Tidak Asih E Ketetan S komputer terapan bisnis tuh ambil nah yang lainnya sama nah apa yang sekarang dari sini semua yang gak jelas apa ini pake for dibawah pake do loop oke saya jelaskan dulu do dalam looping jadi for ini sampai ke sini ini berulang-ulang for i 1 itu 6 dan for j 1 jadi dia akan menulis mengulang-ulang pertama yang diulang adalah i nya sama ada 1 oke j diulang 1 2 kali makanya dia terjadi j nya adalah kolom i nya adalah baris jadi ini sebanyak 6 kolom 2 baris jadi ini kalau ada buat misalnya banyak sekali ya akan itu saya bikin angkanya dari angka random maka akan muncul angka random ada triple loop ada juga yang satunya lagi dengan menggunakan perintah do loop do sampai dengan i nya lebih kecil dari 6 kalau sudah 5 kali dia akan berhenti 1,2,3,4,5 lebih kecil dari 5 kemudian ada lagi perintah tentang do while suatu sel tertentu isinya kosong kita ada kosong selesai ya dan itu adalah tentang loop loop ini masih banyak lagi do until loop keyword dan lain-lain anda bisa mencoba dengan mengganti-ganti yang ini jadi asal anda pernah mencoba dan paham artinya maka akan mudah sekali buat anda sebagai contoh ini ini apa sih karena kegiatan oke ini ada yang masih belum masih belum berhenti ya oke saya view developer saya oke because the security macro disable oh iya karena saya makronya maka saya harus mengubah makronya makro security sorry makro security enable oke disini saya kembali lagi saya jalankan developer design design moodnya oh oh saya tutup dulu saya kembali lagi buka lagi tadi ada di data big abc loop oke double loop oh gitu triple loop oh gitu dual loop oh ini nah gimana isinya tentu ada lihat aja oke developer design mode click view code private subcomment button satu sama ini juga gitu gimana kamu ini yaudah anda klik kanan click load don't click dan terus ini ini di sini ya gimana ada pertanyaan oh kemarin itu ada yang ini kebetulan salah satu dosen nanya bagaimana kalau kita misalnya punya data panjang sekali terus kemudian kita ini kan menjadikan dia menjadi berurutan ke bawah namanya salah copy sequence ini angkanya datanya misalnya pertama panjang sekali misalnya sampai sini ini saya data ini semua banyak sekali data ini bisa angka kemudian saya ubah baris ke kolom enggak enggak menyakitkan mata kan warna kuningnya enggak enggak pak oke jadi angkanya ini kita mau ubah menjadi barisan red atau di sini saya bilang ini hasilnya ya hasil di sini oke nanti saya klik di sini maka begitu kita klik baris dan kolom saya minta bawah tolong ubah angka ini semua menjadi urutan oke berada di sini oke maka dia akan berjalan A12 aslian aslian ini agak panjang dia memproses ini tapi sudah jadi tanpa saya hitung satu-satu capai saya ganti pakai angka sama dengan random between 0 sampai 1000 macam-macam ya angkanya tapi angkanya sebaiknya di jadikan angka yang belum ter angka dikopi kemudian saya jadikan nilai value kalau tidak value belum saya buatkan tapi yang ini kalau dia angka yang tidak ada rumusnya saya kopikan ke sana maka angka-angka ini 98 36 itu akan ke sini 11 itu akan ke sebelahnya oke itu angka ini semua oke kemana ke sini enak ya bayangkan kalau kerja anda misalnya tolong ini buat urutannya ini misalnya labelnya label kemudian ini hasil nilai dengan sini diragukan dengan pengetahuan anda bawa format stable klik klik oke car di tolong diurutkan oh ini hasil saya dulu ini hasilnya dibuat jadi format oke selesai tinggal anda urutkan besar kecil format kemudian tambahin yang pada awal kemudian conditional formatting tandain yang 10 teratas top 10 buatlah dia ada ada tujuhnya oke maka angka yang oh sorry sorry tadi cuma satu ya saya buat oh ya top 10 ya berarti kemudian cuma satu kalau bincangnya setelah nilai yang top 10 anda format sebagai angka yang kenal kita format conditional formatting top 10 top 10 persen boleh dengan red merah oke makanya garis merah itu adalah ini yang top 10 persen beda ya top 10 dengan mudah siapa aja yang juara ini kalau ini saya tidak urut dari kecil pun oke datanya yang mana itu yang dibawa masih terformat seperti itu atau tidak urut misalnya saya masukkan angka dari sini lagi copy ini ke sini ke bagian ini diulang lagi ke sini otomatis acak-acakan tapi yang top 10 nya ketahuan kita formatnya adalah format conditional formatting top 10 persen oke oh dia c a c c c c c kelihatan oh ini orangnya tidak perlu diulang ocak-acak datanya misalnya harus datanya urutannya harus diurut berdasarkan ini ada klik aja short a atau z a seratus sampai a sekian atau short diurut berdasarkan dari berdasarkan ininya isinya dan lain-lain masih banyak oke oke gitu ada lagi yang mau di ini kan ditanyakan pak yes if then statement itu kan range-nya a1 ya satu sel ya oh enggak enggak harus kan kamu set satu kolom gitu kan bisa satu kolom bisa dua kolom bisa lima kolom bisa dua ratus kolom kalau kamu ulang dengan duduk dengan for next ngecekin satu-satu ya yang tadi ya yang tadi kita coba ya ini ya oke sin 1 F dan S mana nah yang kayak-kakak ini ya ya saya buat angkanya 45 semua ini ya apa ya atau angkanya acak-acak kan terserah jadi saya merubah ini kan youtube oke berarti saya disini kan minta dia gagal enggak ini enggak enggak sama dengan kita divinisikan dulu ini sama dengan i sama dengan ef integer oke kemudian skor skornya kita masukkan ini kita hitung 2 19 17 boleh diganti nanti ya sebanyak apa dan lain-lain oke 17 kemudian disini kita ganti tidak lagi dengan range nanti nanti dengan sales saya kasih tanda ini saya ganti dengan skor sama dengan sales dalam burung baris kan baris itu adalah yang row kan berarti row ke i koma satu satu tanggal itu kolom a burung youtube dot value sama dengan kopi di titik value adalah oke skor sales dan value oke berarti dia isikan nilai a2 mulai baris kedua jadi ini baris plus satu baris kedua atau bisa juga saya maunya dari kedua langsung disini 2 sampai 19 ini salah satu jadi dari kita perintahkan pada komputer dari sel 2 koma 1 jadi kolom a 2 kolom b 2 kolom a 3 4 secara terus menerus oke yang ini adalah saya komen aja jika skornya lebih besar sekian lulus disimpannya dimana sama dong berarti sel juga tapi sel tadi taruhnya di B itu yang mana maka range B4 value kita kasih dengan sel B itu adalah 2 I itu sesuai dengan barisnya tadi kemudian disini max ini sudah jadi kita coba yuk developer matikan dulu tidak ada ya oke tidak ada kita klik oh ada yang salah ini ini SO interior atau saya salah integer kenapa menjadi interior ya oke jalankan ya ganteng semuanya ganti macam-macam sama dengan random between 30 sampai 90 oke kita klik mungkin tapi jangan lupa karena ini angka ini kalau dijalankan sesuatu tidak diganti kita jadikan kamu telah oke kita coba jalan gitu masuk kamu ya ya pak ganteng lah tadi itu masanya for next dan lagi dicobain eh ditampilkan saja saya matikan sebab presenting Pak kalau ngerjainnya cuma ngikutin yang Excel VBA enggak pakai dediknya bapak semua orang kalau usaha kamu baik tentu rewardnya baik juga dong kan gitu ya pak saya orangnya fair kalau kamu kerja keras terus hasilnya bagus tentu semua orang termasuk kamu aduh kecil ya apa itu aku udah sampe nempel ke monitor untuk melihatnya dibesarin hurufnya terus option kemudian 16 saja oke nah kan kelihatan kemudian kelihatan kan tadi enggak kelihatan oke itu kontrol zoom aja oke 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 string hitungnya juga sampai 11 terus sales key koma satu dan ini sales key koma dua tiap value mana value-nya mana value-nya skor itu apa lupa tadi buat yang ini ya yang di keluar jadi di kanan result kan result ya tapi itu dimakan masuk dalam result kan jadi kemudian kalau untuk itu sales-nya di depan dong sales sales the value kuang result itu sales i,2 oh,2 sih oh, iya benar sama dengan eh, titik dalam kurung titik sorry dalam kurung titik dalam kurung itu mana kurung bayu emas kurung titik apa sih kotoran apa ini ya oh, kotoran sorry di kacahku atau di kacahmu value-nya value-nya sama dengan result ini kan namanya kamu white result oke udah jadi oh, kurang next next di bagaimana setelah result setelah result next dulu kan ada form mana formnya ada form kan formnya kan belum selesai formnya belum ditutup ya form itu di bawahnya paling bawah sebelum hands up itu ada next dia berburu ulang-ulang disitu disini ya iya jadi form next jadi lakukanlah langkah ini langkah yang di dalam itu seperti di dalam putaran sebelah sekali ingat stop dulu sudara apaan joss bottom wah keren ada lagi yang lain atau kamu coba yang berikutnya sambil mengajarin temen kamu kan save next force apalagi itu tadi sehingga pekerjaannya tidak mengganggu waktu kamu habis ini itu apa berarti loop macro error loop macro error string manipulation mungkin yang string manipulation yang lebih bagus string manipulation bisa comment button saya jelasin bahasa Indonesia jangan bahasa Inggris pusing jangan bahasa Inggris dari pagi saya jelasin kok gak komentar ya kangen deh sama komentar saya jelasin lagi pusing nih pak udah pusing nih udah pusing ke warung di paramek sebenarnya aku ngerjain pak aku lupa ngubah ngubah formatnya jadi XLS terus pas aku buka lagi baru ingat kerjaanmu sudah dikerima oleh Allah ya kan sedih enggak gak sedih kerjain lagi itu menambah pinter ya oke pak ini ya kan saya cerita ini ya sedikit untuk membuat semakin kamu semakin semangat saya ini lebih belajar forex itu gagal melulu biar saya anggap itu ya ya memang gagal dan kan juga pasti ada suksesnya saya masih nyoba terus tapi dengan akon demo dan lain-lain gitu ya dengan yang dia ngeluarkan apa kenapa salah saya disitu jadi terus susah gak berhasil nih pak ya gak apa-apa besoknya berhasil gitu ya siapa semuanya itu ayo bukan Elsa aja kalau menerjakan sesuatu gagal itu bukan berhasil paling gak kamu dapat pengalaman oke saya agak capek ini kalau saya jam 9 gak mungkin boleh gak saya nanti sampai jam 8 lebih dikit gitu baru kita selesai dulu ya boleh pak mohon maaf ya boleh pak baru kali ini dosennya minta baru kali ini dosen ini minta iya pak gak apa-apa biasanya langsung ya udah seleskian tinggal saya ini mohon izin boleh gak keren ini yang lain bisa ya gampang ya ganti isinya kenapa fundamental 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 triple x mentalnya ya diambil gitu admit dan itu bisa juga kamu simpennya tidak di dalam message kamu ganti dengan simpen di dalam range atau sales tadi cara menimpannya dalam sales dan range gitu kan sales di D2 atau range di D2 range dalam kurung tanah betik A1 sekian sekian gitu kan kalau admit itu tuh nilai tengah kalau admit itu berarti yang nomor kedua nomornya itu yang sembilan itu contohnya kamu nyariku ya nyariku ya unda misalnya unda gitu ya maka berarti 2,4 itu nanti tulisannya jadi unda kalau kamu misalnya jadi mental itu tadi balik lagi ke situ nah ganti berarti mental itu berapa 1,2,3 6 6,5 1,2,3,6 bukan kurang 1 kurang 1 oke bisa ya yang lain siapa yang bersulitan ano apa anggray nijani oke kak oke pak hanisa hanisa sulit gak wanisa udah putri oke pak oh berbangun ya kemudian putri kemudian putri kemudian putri kemudian putri kemudian putri oh gak tiga maaf ya live caption oh langsung i didn't get the phone oh tidak bobo jadi dijawabnya i didn't get the phone saya otomatis disini pakai okay kalau Ria sudah dari tadi sekarang ini dia saya gak dengar dari tadi cuma nyanyi halo pak halo kamu nyanyi tadi kamu diam aja sekarang ayo nyanyi sekarang oke kamu kan nyanyi eh kamu kan nyanyi tadi awal-awal pas ini pas ini kamu nyanyi dah yakin nyanyi kamu kok nyanyi jadi saya kan gak dengar saya kan menyakit oke oke yang ini santosom sudah sehat kalau dia minum obat tidur ya oke kalau gitu ya saya saya akhirin dulu ya anda kerjakan aja kalau misalnya pak udah selesai yang itu terus mau kerjakan yang lain silahkan kerjakan yang berikutnya ya nanti yang yang agak ini adalah yang agak mikir waktu bikin pom yang agak mikir itu waktu bikin pom oke 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 pak makasih ya pak makasih ya pak selamat malam selamat malam selamat malam pak buat nanti pak nah thank you very much salam salam dari buat nanti pak wanita wanita salam ya pak salam ya pak buat anaknya salam buat nanti pak buat nanti pak salam selamat belajar ya jangan ya pak saya ngulung pak pak bilang sama bu Anita pak jangan susah-susah pak belajarnya pak dia gak pernah susah belajarnya yang susah itu adalah kamu jarang nerimanya nah betul pak yaudah kan kamu sekarang sudah punya saluran youtube saya tuh gimana ada matematika penjelasannya ada pak saya sempat ngeliat kok pak yaudah ngeliatin itu dulu baru ikut kuliah oh iya ya bener nah gimana sih dan jangan jangan lupa seperti youtuber yang lain please subscribe dan share oh siap pak saya udah like pak udah like udah subscribe tau dan share belum sudah dikitir aja udah share pak thank you very much ya pak selamat pagi salam jatuh amin